mantap oke lor simak ya gimana caranya tanam dongkelan dari bahan bonsai kelapa batang besar ya caranya seperti ini kita potong ya ikuti di satrio baja channel temenku ya dan ikuti perbandingannya perbandingan adonan sekamnya nah kemudian kita tanam sesuai keinginan dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa dukung dengan cara tonton like komen bagikan dan subscribe dan juga tekan tombol loncengnya oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kawan ya saya akan berbagi pengalaman tentang cara tanam dongkelan bahan bonsai kelapa batang besar ya temen ya seperti apa videonya jangan di skip yang baru menemukan channel ini jangan lupa dukung dengan cara tonton like komen bagian dan subscribe dan juga tekan tombol loncengnya temen ya untuk kalian yang baru menemukan channel ini biar tidak ketinggalan info terbaru dari satrio baja channel mudah-mudahan subscribe dan lonceng anda dan komen anda dan like anda juga bermanfaat untuk satrio baja channel dan juga bermanfaat untuk sahabat semuanya karena sedekah itu bermanfaat ya sedekah lonceng subscribe dan like komen itu gratis oke temen ikuti yaitu cara tanamnya sebelum kita tanam dongkelan batang kelapa yang berbatang besar ini kita bersihkan pelepah-pelepah luarnya ya temen ya kita bersihkan pelepah-pelepah luarnya fungsinya apa untuk mengurangi kelembapan pada batang ya nanti kalau tidak kita bersihkan pelepah-pelepah terlalu banyak nanti menyimpan banyak air di sela-sela pelepah dan akhirnya menyebabkan kelembapan dan berisiko banyak tentang kebusukan ya berisiko banyak untuk pembusukan batang ya nah ini besarnya segini ya temen ya kurang lebih seukuran paha kurang lebih ya nah seukuran paha yang sudah saya upload kemarin cara dongkelnya nah oke kawan simak di satrio baja channel ya jangan lupa dukung dan subscribe oke untuk batangnya ini itu pelepahnya kita potong ya dengan cara miring seperti itu temen dengan pisau jangan terlalu tinggi ya nanti kalau terlalu tinggi itu terlalu banyak menguras stamina atau menguras cairan yang ada dalam batang ya kalau terlalu tinggi ini fungsinya kita potong pendek untuk mengurangi ini yaitu proses pengeringan dan sebelum kita tanam jangan lupa bekas potongan di pupusnya ini temen ya kita kasih bedak tabur ya temen kita kasih bedak tabur fungsinya apa bedak tabur ini fungsinya untuk mengurangi resiko pembusukan pada batang atau pembusukan pada daun atau tunas ya temen ya dan juga menghindari dari serangan serangga baik itu kutu ataupun semut ya kalau tidak kita kasih bedak tabur seperti ini nanti banyak semut-semut dan serangga atau kutu-kutu berdatangan yang menyebabkan nanti resiko pembusukan batang itu lebih besar ya temen ya kalau dengan bedak tabur seperti ini itu mengurangi resiko pembusukan pada tunas ya temen ya nah segini kita ratakan ya temen ya dan kemudian bekas sayatan dari pelepah-lepah luar yang sampai tembus ke batang muda kita kasih juga bedak ya temen ya bedak tabur fungsinya untuk mengurangi resiko pembusukan tersebut ya karena kalau pelepah muda ini ya ini banyak meluarkan cairan dan lembab dan yang menyebabkan banyak semut dan kutu berdatangan ya temen ya jadi kita kasih bedak tabur untuk menghindari kutu dan semut berdatangan dan juga mengurangi resiko kebusukan pada batang ya temen ya nah kemudian kita ratakan seperti ini ini untuk cara saya ya aktivitas saya di sore hari ini menanam jungkilan batang kelapa yang berukuran besar dengan media sekam ya temen ya sekam saya menggunakan sekam yang saya aduk kurang lebih ya ukuran 1 banding 1 ya untuk pasir tanah 1 sekam 1 ini kenapa saya bikin 1 1 ya simak ya jangan di skip oke temen dengan ukuran 1 banding 1 ini supaya tidak terlalu padat dan tidak terlalu poros ya kalau terlalu padat nanti untuk pertumbuhan akar baru sangat sulit kalau terlalu poros nanti media akan cepat kering ya temen ya akan cepat kering dan nanti insya Allah batangnya ini juga akan cepat kering oke temen simak ya dan terimakasih yang masih setia mendukung Satrio Bajah Channel mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dukungan anda berkah dan bermanfaat untuk Satrio Bajah Channel dan mudah sahabat-sahabatku semuanya sehat selalu dilimpahkan riskinya dimudahkan segala urusannya ya temen ya dan channel-channel ramanku semuanya juga semakin berkembang terima kasih oke ini setelah kita tanam temen ya saya tanam seperti ini usahakan merata ya untuk medianya usahakan merata nah usahakan merata kemudian temen ya ini ada cara berikutnya untuk menghindari serangan serangga atau curah hujan ya dan untuk bahan ini temen ya setelah kita tanam ini jangan sampai kita langsung kena sinar matahari ya temen ya jangan sampai terkena kontak langsung sinar matahari dan untuk penjelasan berikutnya ada di part berikutnya temen ya untuk konten kali ini penjelasan cara tanamnya dan dan kemudian setelah kita kasih media kita sungkup ini untuk mengerangi penguapan dan menghindari serangan dari serangga atau serangan dari semot ya dan untuk penjelasannya untuk info lebih lanjutnya ada di part 2 ya temen ya tetap Satrio Bajaj channel mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh simak terus Satrio Bajaj channel Tor